selamat pagi jadi tinggal kita memasuki tahapan akhir yaitu pembuatan lubang kancing disini belum ada kancing dan saya sudah terbiasa ya sudah sering membuat lubang kancing tapi saya mau tunjukkan bagaimana caranya melubang untuk kancing sembunyi seperti ini, jadi ini nanti ada tempat kancing sembunyi ya, bagaimana caranya dan untuk melubang yang bagian atas ini, maksimalkannya bagaimana jolar agak naik sedikit ya oke, kita lanjutkan ke proses tahapan untuk membuat lubang kancingnya, jadi seperti ini teman-teman ya sebelum kita lubang, kita tandai dulu seperti biasa ya cara menandai untuk tempat lubang kancingnya ya, pada kemeja koko yang memiliki kancing sembunyi seperti ini caranya seperti ini kita pastikan bahwa nanti pas saat lubangan kita bisa melubangnya teman-teman ya, jangan terlalu atas, karena kalau terlalu mepet ke atas kan nggak bisa, ini ada ininya caranya seperti ini, kita lipat seperti ini bagian ujungnya ini ya kita lipat nah, maka kita hanya bisa maksimal maksimal melubangnya itu disini teman-teman nggak bisa terlalu atas lagi jadi nanti kira-kira ada lubang kancingnya disini oke ya ini yang bagian atas nggak bisa lebih atas lagi karena nanti akan sulit ya kemudian bagian bawah kita tentukan dulu bagian bawah ya ini bagian bawahnya dari bawah ini saya beri gambaran dari bagian luar saja sisi luar dari bawah kita naikkan kurang lebih 15 saya buat 16 nanti saja ya antara 15 sampai 17 boleh seperti itu teman-teman jadi disini nanti kira-kira titiknya di bagian dalam tapi ya ini ya bagian tempat lubang kancingnya disini nah selanjutnya setelah kita sudah menutupkan titik bawah dan atas untuk tempat lubang kancing tinggal kita bagi rata ya sisanya jadi ini jaraknya saya ukur dulu dari atas ke bawah kebetulan ini saya ada dapatkan 43 cm teman-teman maka dari 43 cm itu kita akan bagi rata ketentuannya teman-teman untuk kemeja koko untuk kemeja pria ya jadi jarak antar lubang kancing itu antara 10 sampai maksimal 12 cm jangan terlalu sempit juga jangan terlalu longgar dari jarak ini saya akan buat nanti kurang lebih jadi masing-masing 11 cm kurang sedikit ya jadi ini saya buat nih 11 cm kemudian saya turunkan lagi 11 cm kurang sedikit ya gak apa-apa karena biar rata kemudian dari ini juga sama ini tinggal ada 21 cm lebih saya bikin juga 11 cm kurang 10 cm setengah lebih dikit ya jadi prinsipnya saya ulangi lagi supaya sama jarak antara 1 2 3 4 dan 5 kancing tersebut dimengerti teman-teman ya kemudian kalau dari pinggir ini ini dari pinggir 1,5 cm ya tadi saya belum jelaskan maksudnya 1,5 cm posisinya oke sekarang saya tunjukkan lagi proses pembuatan pelubangannya jadi seperti ini teman-teman ya untuk membuat lubangnya caranya seperti ini bagian atas ini kita lipat seperti ini kita lipat nah tujuannya adalah supaya lebih mudah nanti masuknya kita letakkan seperti ini kemudian kita masukkan ke tempat lubang kancingnya sambil dipegarkan seperti ini ya kemudian kita posisikan oke nah seperti ini caranya baru kita mulai untuk menjalankan mesinnya sebentar saya ambil nah kira-kira seperti ini kalau tampak dari luar dan ini tampak dalamnya jadi paling banter kita bisa membuat lubangnya itu disini ya kalau ke atas lagi agak susah teman-teman oke saya akan lanjutkan seperti biasa ke bagian bawahnya selamat menikmati 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 jadi seperti ini teman-teman kemeja koko yang sudah teman-teman ikuti proses penjahitannya dari awal dari pembuatan polanya dari pemotongan hingga jadi seperti ini ini saya sudah pasang kancingnya seperti ini teman-teman kancing sembunyi jadi ini tempat kancingnya berwarna abu-abu sengaja saya bedakan supaya teman-teman lebih mudah memahaminya juga kemarin saya sudah tunjukkan cara membuat coakan seperti ini buat teman-teman yang belum tahu ya saya tunjukkan caranya juga oh iya saya ulangi lagi tutorial ini adalah berawal dari pembuatan pola jiplak jadi dasarnya adalah ini teman-teman jadi sekali lagi dasarnya baju koko yang saya pakai ini adalah dari pola jiplak yang sudah teman-teman beli di jamblang store ya silahkan buat teman-teman yang ingin belajar membuat kemeja koko seperti saya ini boleh beli polanya kemudian silahkan ikuti tutorialnya dari awal dari proses penjiplakan sampai jadi seperti ini oh iya sebenarnya untuk pola kemeja koko ini adalah pengembangan dari kemeja biasa dulu saya sudah pernah buat tutorial pembuatan polanya ya pola kemeja itu sama saja sebenarnya tinggal sesuaikan ukurannya saja silahkan buat teman-teman yang ingin belajar membuat pola sendiri sudah ada videonya nanti saya sertakan linknya di bagian deskripsi video ini oke saya rasa cukup sekian teman-teman kita akan jumpa lagi pada tutorial lainnya pembuatan baju lainnya ya terima kasih untuk atensinya selamat belajar selamat berkarya saya sumanto dari campur studio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati